Selalu ada saja momen menarik ketika turnamen bulu tangkis digelar di Istora Senayang, Jakarta. Tepatnya pada tanggal 18 Juni 2023, di mana pada saat itu merupakan hari terakhir Indonesia Open 2023. Pada saat itu, legenda bulu tangkis Indonesia Taufik Hidayat diberikan kesempatan untuk mengalungkan medali kepada para juara dan renar-up ganda putri Indonesia Open 2023. Wakil ganda putri Korea Selatan, Baik Hana Le Sohi, berhasil mengalahkan pasangan wakil Jepang yakni Yuki Fukushima Sayaka Hirota. Legenda bulu tangkis Indonesia Taufik Hidayat mendapatkan kehormatan untuk memberikan atau mengalungkan medali kepada kedua pasangan tersebut yang berhasil menjadi juara dan renar-up. Setelah kedua pasangan tersebut mengetahui bahwa yang akan mengalungkan medali adalah Taufik Hidayat, Kedua pasangan tersebut teletangkap kamera tampak bahagia dan tidak menyangka sama sekali, baik wakil Korea Selatan dan juga wakil Jepang itu. Begitu sumberingah dan sambil berbisik-bisik ketika sang legenda badminton Indonesia itu berjalan ke arah podium. Taufik Hidayat memang begitu digandungi oleh para badminton lovers di dunia, khususnya BL cewek-cewek. Selain karena memiliki kemampuan yang luar biasa saat masih aktif bermain badminton, ia juga dikenal memiliki paras yang tampang rupawan. Karisma serta persona yang memencar pada diri Taufik nampaknya belum luntur hingga kini. Meski usianya sudah menampaki usia 41 tahun, namun nyatanya dia masih mampu membuat baik Hana Lissuhi dan Yuki Fukushima Sayaka Hirota salah tingkah. Momen itu diunggah oleh akun Instagram at mod.jakarta, momen Taufik Hidayat mengalungkan medali kepada para penang. Mereka terlihat senang melihat Taufik Hidayat yang akan mengalungkan medali kepada mereka, tulis akun tersebut. Postingan tersebut langsung dibanjiri komentar warganet, bahkan tidak sedikit dari badisan para badminton lovers yang juga ikut salting. Namun sebagian yang lain ada yang berkomentar bahwa sikap kedua pasangan tersebut bukan karena senang akan diberikan medali, bukan karena sosok Taufik Hidayat. Legend memang, setelah Taufik belum ada lagi yang bisa menggantikan MS terbaik Indonesia. Tulis at siska underscore nasa 1121. Ya, siapa sih yang gak senang dikalungin sama legenda badminton dunia? Imbu Han Saliman. Mbak Yuki senang banget kayaknya, tulis at aini.ana. Nah, kemudian menurut kalian bagaimana? Apakah ganda putri Jepang dan korsel tersebut senang karena akan diberikan medali doang? Atau karena sosok Taufik Hidayatnya? Tulis di bawah ini, terima kasih dan sampai jumpa. Dengan bijak dan tidak ada kata yang... Selamat menikmati. Selamat menikmati.